Pemirsa Ketua Pengadilan Negeri Mimika Ida Bagus Bamadewa Patiputra meresmikan kepemimpinan DPRD Kabupaten Mimika periode 2019-2024. Peresmen tersebut berdasarkan surat keputusan Gubernur Papua Lukas NMB nomor 155-80-2020. Peresmen itu dilakukan di ruang rapat DPRD Mimika. Diawali dengan pengambilan sumpah Robi Kaminiel Omaleng sebagai Ketua DPRD, Alex T. Senawetma sebagai Wakil Ketua I, dan Yohanes Felix Helianan sebagai Wakil Ketua II. Setelah pengucapan janji dan penandatanganan naskah berita acara, dilakukan pula penyiraan palu sidang dan dokumen memori oleh H. Iwan Hanwar ke Robi Omaleng. Penyiraan ini sekaligus mengakhiri estafet kepemimpinan DPRD Mimika yang selama ini dijabat Ketua Sementara. Rapat Paripurna Pengucapan Janji dan Peresmian Pemimpinan DPRD Kabupaten Mimika periode 2019-2024 dihadiri Bupati Mimika El Tinus Omaleng, Wakil Bupati Johannes Retop, dan para tamu undangan lainnya. Ketua DPRD Kabupaten Mimika Priode 2019-2024 Robi Kamanial Omaleng dalam sambutannya memohon doa dan dukungan semua masyarakat, anggota dewan, dan pemerintah daerah agar mereka dapat menjalankan tugas sebagai pimpinan dengan baik. Ia juga berterima kasih kepada seluruh masyarakat Mimika atas kepercayaan yang diberikan kepadanya, baik sebagai anggota dewan maupun pimpinan dewan. Ia mengajak seluruh anggota DPRD bersatu padu, membawa aspirasi rakyat dan bersinergi dengan Pemda Mimika, membangun komunikasi dan koordinasi dengan baik karena harapan warga Mimika ada di pundak DPRD. Di samping harus bersinergi dengan pemerintah daerah dan jajarannya. Bupati Mimika El Tinus Omaleng dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada Ketua DPRD yang baru. Ia mengatakan, ini merupakan kepercayaan sebagai wakil rakyat untuk mengemban tugas menuntaskan segala persoalan di tengah-tengah masyarakat. Bupati berharap dengan pelantikan unsur pimpinan maka alat-alat kelengkapan dewan segera dibentuk sehingga fungsi legislasi dapat dilaksanakan secara maksimal. Dari Papua Timika, Nathan Maiking, Ainews melaporkan.